Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PPI Malaysia Selamat datang di Youtube channel Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia Baru-baru ini pemerintah Malaysia kembali mengeluarkan kebijakan yang menarik perhatian publik Dengan biaya karantina yang katanya mencapai 23 juta Kami akan bahas selengkapnya di PPI yang beropini bersama saya Muhammad Rizky Ananda Salam Perimpunan Sobat PPI Malaysia Selamat datang di PPI yang beropini Dan kali ini sudah memasuki episode kelima Dimana sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada penonton Karena dari 4 episode yang telah kita rilis Tercatat lebih dari 200 ribu ditonton oleh Sobat PPI Malaysia Terima kasih Dan saat ini di episode kelima kita akan membahas terkait kebijakan pemerintah Malaysia Dimana baru-baru ini menaikkan biaya karantina Hingga 2 kali lipat Atau kalau dirupiahkan sekitar 23 juta rupiah Saat ini sudah bersama saya Bang Muhammad Raji Sharif Selaku Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat lagi Oke seperti biasa untuk audio yang lebih jelas Kami ingin meminta izin kepada penonton untuk melepas masker Seperti itu Silahkan Bang Baik Bang Mengenai kebijakan pemerintah Malaysia yang baru saja menaikkan biaya karantina Hingga 23 juta Apakah ini masuk akal? Dan bagaimana pendapat dari Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia? Baik Menanggapi harga yang sekarang sudah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia Untuk para pendatang yang berasal dari luar negeri Untuk memasuki Malaysia harus bisa membayar sekitar 4.700 ringgit Dan ada data yang terbaru yang mengatakan bahwa bisa melebihi 5.000 ringgit Nah ini tentu saja bagi kami PPI Malaysia khususnya mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia Ini merupakan sesuatu yang sangat berat Dimana perlu diketahui teman-teman sekalian Tidak semua mahasiswa yang belajar di Malaysia adalah orang yang berlatar belakang ekonomi mampu Tidak sedikit pula yang disini belajar sambil bekerja Dan memenuhi kebutuhan dirinya dan anak istrinya juga Maka bagi kami PPI Malaysia tentu saja hal ini merupakan tantangan tersendiri Dimana jelas kos bagi kita yang harus kuarantin Lain lagi tiket pesawat dan juga tes PCR dan lain sebagainya Dan jika kita kalkulasikan secara total Maka harga yang bisa dikatakan 23 juta tadi memang masuk akal Karena dari jumlah tiket pesawat, biaya kuarantin dan tes-tes lainnya Tentu saja bisa mencapai harga tersebut Dan ini jelas memberatkan bagi teman-teman foreigner Tidak hanya bagi mahasiswa Indonesia Dan bisa saya pastikan banyak sekali petisi-petisi yang meminta Agar harga ini dimintanya agar diturunkan Karena termasuk dari 23 negara yang kena travel ban masuk kemari Pasti semuanya terkena dampak yang sangat besar Karena biaya tersebut selain bisa untuk membayar uang kuliah selama satu semester Juga bisa untuk biaya umroh ke Saudi Arabia Oke Dari tadi yang saya perhatikan adalah biaya 4.700 bang ya Ringgit Dalam ringgit Artinya kalau dikonversikan sekitar 18 juta Dan ada biaya tambahan Jika dilihat dari detail yang terbaru Jadi apa saja yang termasuk dari 4.700 ini bang Oke Apakah bang bisa menjabarkan ya seperti itu Kalau teman-teman bisa cek di surat edaran yang telah diterberikan oleh kerajaan Malaysia Di sana awalnya memang secara detail sudah diterangkan Ada biaya 2.100 untuk yang pertama Lalu ada detail untuk teknis yang katanya Untuk biaya operasional dan lain sebagainya 2.600 yang secara total sudah 4.700 Namun ada pengecualian bagi orang kedua ketiga Yang kemudian jika ingin ikut sebagai bagian dari karantina tersebut Jadi harganya bisa kemudian untuk second person dan third person itu berubah Nah ini tentu saja bagi kita merupakan biaya yang secara detail sudah bisa dijawabkan Namun kita hanya ingin kalau bisa diringankan dari biaya yang sangat besar tersebut Oke tadi adanya biaya orang kedua dan ketiga Apakah ini berlaku untuk semuanya Ataukah hanya yang berkeluarga saja seperti itu Setahu saya jika kita memang mendaftarkan diri sebagai satu paket Untuk kuarantin ini bisa jadi kita menjadi bagian dari orang ketiga tersebut Nah kita apakah kemarin dan apakah ketika kita kemari sudah buat janji Untuk kemudian berangkat sebagai satu tim Dalam tanda kutip apakah kita sudah pergi sebagai orang pertama dan orang kedua Sehingga kita bisa mendapatkan special prize untuk second person Ini kita belum tahu teknis secara detail Karena yang kita ketahui memang kalau memang kita berangkat secara paket ataupun secara berbarengan Maka kita dimudahkan dengan pemotongan biaya tersebut Namun jelas lagi-lagi 4.700 sejatinya memang niat dan ikhtikat baik bagi kerajaan ini Kita yakin dan percaya Tapi lagi-lagi untuk kesesuaian harga tersebut bagi pelajar khususnya Ini jelas memberatkan Terlepas apakah ekspatriat-expatriat yang bekerja disini dengan kemampuan budget yang tidak sedikit Mereka jelas mampu karena mereka memang bekerja secara profesional dan jelas memiliki pendapatan tersendiri Tapi bagi kita sebagai pelajar tentu saja biaya tersebut bisa kita alihkan ke yang lain Jika memang hal tersebut tidak kita gelontorkan untuk pembiayaan di kuarantin dan lain sebagainya Oke adanya perubahan dari biaya apakah ada juga perubahan dari langkah-langkah untuk datang ke Malaysia Apa prosedurnya adakah yang berbeda selain biaya apakah masih sama Baik informasi yang kita dapatkan dari EMGS Education Malaysia Special Global Services Yang telah memberikan kita guideline untuk masuk kemari sampai sekarang sudah sangat jelas dan clear Artinya bagi teman-teman yang ingin kembali ke Malaysia Ada aplikasi yang sudah terbuka dan bagi kita sudah bisa langsung email ke mereka Untuk nanti bisa di-assist ke bagian kementerian pendidikan atau kementerian imigrasi Untuk diberikan surat jalan untuk kembali kemari Karena tidak sedikit pula negara-negara yang sekarang terjebak di Indonesia dan di negara-negara lain Kesemuanya berstatus overstay yang mana visa mereka expired Atau yang bahkan disini tidak bisa pulang karena kasus tersebut Dan ketika mereka ingin kembalipun mereka tidak ada arahan untuk kampus Kuliah face-to-face atau belum ada arahan itu tadi mengenai biaya yang barangkali bisa affordable atau tidak Oke kemudian juga kalau kita lihat di episode sebelumnya Ada komentar yang menyatakan bahwasannya pelajar dari luar negeri ini bisa memilih untuk kelas online atau tidak Seperti itu Nah ini menarik karena teman-teman sekalian sebagian kampus memiliki rule yang berbeda Ada kampus yang secara tegas menyatakan kelas face-to-face akan dibuka mulai Oktober Namun ada kampus-kampus tertentu yang menyatakan bagi sesiapa Bagi Anda yang kemudian memiliki masalah terkait travel ke Malaysia sebagai mahasiswa luar negeri Maka Anda diberikan opsi untuk mengambil online kelas Nah disini bisa teman-teman pilih kalau memang nantinya tidak terlalu mendesak kemari Maka bisa mengikuti guideline tersebut Tapi kita tidak tahu masing-masing kampus memiliki rule yang berbeda Dan silahkan teman-teman refer ke aturan yang sudah diadakan oleh kampus masing-masing Apakah sudah ada arahan untuk kembali ke Malaysia Atau memang harus bisa mengambil opsi lain yakni kelas dari gitu Oke artinya tidak semua kampus mewajibkan untuk kembali ke Malaysia untuk melanjutkan kuliahnya Bang ya Kemudian apa yang sebenarnya terjadi di pemerintah Malaysia hingga menaikkan biaya karantina hingga dua kali lipat Artinya jelas membebankan kita secara rupiah seperti itu Perkara ini sebenarnya memang lebih cocok dibahas oleh teman-teman yang dari Malaysia Terutama bagi stakeholder yang memiliki jabatan disini Tapi saya yakin dan mencoba positive thinking bahwa hingga hari ini Kalau teman-teman boleh cek terhitung tanggal 27 September Sudah ada lebih dari 30 juta case COVID-19 di seluruh dunia Maka tidak hanya Malaysia saja yang kemudian menutup diri atas negara-negara lain untuk mengasuki negara asalnya Bahkan Indonesia juga Kita sudah memiliki peraturan yang bahkan bagi sesiapa yang tidak punya kebutuhan dan keperluan khusus ke Indonesia Maka Anda tidak dibenarkan ke Indonesia Bahkan kita sama seperti Malaysia sebenarnya Tapi yang harus dipahami adalah Biaya yang sekarang menjadi topik yang hangat adalah Yang tadi saya sampaikan 23 juta atau 18 juta Kesemuanya memberatkan bagi sebagian profesi Tidak hanya pelajar Bahkan orang-orang yang kemudian ekspatriat pun ada yang kena Jadi kalau memang nantinya Pemerintah Malaysia memiliki konsiderasi lain untuk menurunkan harga Kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada pemerintah Malaysia khususnya Jika kemudian harga nantinya bisa diturunkan Oke, artinya kenaikan biaya karantina ini berupakan salah satu cara pemerintah Malaysia untuk menangani COVID-19 Berarti Pak? Saya sepakat Oke, kemudian apakah PPI Malaysia selaku penyalur informasi sebagai wadah informasi juga sudah menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia yang kali ini adalah KBRI Kedutan Besar Republik Indonesia ataupun pihak terkait di Malaysia Baik, teman-teman perlu ketahui bahwa kita komunikasi di grup rekan-rekan PPI Cabang Yang mana PPI-PPI Kampus yang sudah terkumpul di satu grup sosial media Kita mencoba berkomunikasi langsung bersama pihak KBRI Yang dalam hal ini Bapak atas pendidikan Dan saya langsung menanyakan tentang validitas informasi mengenai ketika awal-awal announcement mengenai harga Rp4.700 tersebut dipublikasikan Maka langsung mendapatkan respon yang positif dari pihak KBRI Dan KBRI di hari itu juga langsung mengatakan Sesegera mungkin kami akan menanyakan ke pihak Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia untuk meminta konfirmasi Dan Alhamdulillah kita mendapatkan follow-up yang sangat baik dari KBRI Karena barangkali tidak hanya kita saja yang kemudian melayangkan pertanyaan ke pemerintah Malaysia Saya yakin banyak sekali kudutan-kudutan negara-negara lain yang menanyakan hal ini Tapi kita tunggu saja biarkan Bapak-Bapak kita yang kemudian memiliki otoritas lebih untuk menangani hal ini Agar lebih bijaksana dan lebih mencari solusi yang terbaik Agar mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di Indonesia bisa segera kembali-kembali dengan biaya yang terjangkau Oke, kalau kita lihat tadi bahwasannya pemerintah Indonesia sudah mengambil tindakan dengan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait Seperti itu Bang ya, untuk menurunkan, kalau bisa menurunkan harga biaya karantina Kemudian dari sekian banyak masalah, langkah apa yang harus diambil pelajar yang ingin kembali ke Malaysia? Apalagi 23 juta itu adalah angka yang besar sekali untuk pelajar seperti itu Bang Baik, ini tips untuk rekan-rekan semuanya Hingga saat ini, saya masih menyarankan kepada Anda untuk mengikuti guideline dari kampus masing-masing Apakah nantinya ada arahan untuk kembali ke sini, ke Malaysia Atau ada opsi lain untuk mengambil online kelas Karena saya yakin, iktikat baik membentang Malaysia untuk memberikan harga sedemikian rupa juga bukan tanpa alasan Oleh karena itu, lihat urgensinya Lihat apakah Anda sudah sangat mendesak untuk kembali kemari Dan jika memang sudah waktunya, maka harus sama-sama kita cari solusi yang terbaik Karena saya yakin dan percaya Ketika tidak ada kelas secara reguler, maka akan ada pilihan-pilihan yang diambil oleh kampus masing-masing Untuk membuat bagaimana mekanisme pembelajaran Agar lebih efisien di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini Jadi Sobat PPI Malaysia Jika Anda semua tidak wajib untuk ke Malaysia, jangan ke Malaysia Daripada harus membayar 23 juta Dan ini juga merupakan langkah dari pemerintah Malaysia Untuk menekan angka kasus positif COVID-19 di negaranya sendiri Dan untuk melindungi warga negaranya pastinya Dan tadi sudah kita dengar juga bahwasannya pemerintah Indonesia Yang dalam hal ini adalah KBRI, Kedutan Besar Republik Indonesia Di Malaysia sudah mengambil tindakan untuk berdiskusi dengan pihak-pihak terkait di Malaysia Jadi sekian Bang, di episode yang kelima ini Memudahkan informasi yang kita sampaikan jelas dan sampai kepada para penonton yang ada di rumah sana Terima kasih Bang Rajiv selalu hadir di KBM Brovini Sampai jumpa di episode selanjutnya